Bacaan orang yang masuk ke pasar Hadir itu bacaan kita masuk ke tuku Atau kita bacaan masuk ke wilayah pasar Disuruh kita membaca itu Kurang lebih bacaannya Nah bacaan yang kita ke pasar Atau kita baca itu Sekali aja membaca Masuk ke tuku Kita baca Kita baca dalam tuku Atau di pasar Nah apa ganjarannya Allah tulis sebagai dia Satu juta kebajikan Ini hadisnya kada daib nih Ada mengatakan sahih Ada mengatakan hasan Allah tulis bagi dia Satu juta kebajikan Allah hapus bagi dia Satu juta kesalahan Allah angkat bagi dia Satu juta derajat Allah ulahakan dia Satu bangunan di dalam suruh Nah kalau kita di tuku Pembacaan tadi sekali aja Banyak para awliya Awliya Allah Begitu mendengar ini hadis Dahulunya Dalam riwayat riwayat Sejarah-sejarah hidup Para awliya Begitu mendengar ini hadis Para awliya itu Sebenhari ke pasar Bukan mokar barang Kadang Enak dapat pahalanya Ke pasar Sampai di batas pasar Baca sekali Boleh Kenapa? Karena Allah memberi dia Satu juta pahala Dan menghapuskan Satu juta dosa Meninggikan dia Satu juta derajat Dan membangunkan dia Satu bangunan di dalam surga Satu juta